Intro Sepotong fragment mengharu biru itu bukan terjadi saat sedang syuting film atau sinetron. Ini kisah nyata. Berlangsung selasa siang kemarin di Aula Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Adalah Ogi Fantinus, komedian dan artis peran yang tengah menjelani masa tahanan akibat kasus pencemaran nama baik yang disangkakan kepadanya menerima kunjungan Adriana Bustomi, istri tercinta dan sejumlah sahabat. Keharuan tak bisa disembunyikan. Pasangan yang menikah tahun 2014 seperti meluapkan rindu setelah berbulan-bulan tak bertemu. Dalam kunjungan singkat itu, Ogi dan istri memanfaatkan waktu dengan maksimal. Mereka bercengkrama dan saling bersih tatap. Juga membicarakan banyak hal. Dari seluruh beban yang paling berat untuk dipikul adalah menjelaskan kepada Enzo Alvaro Wiana, anak semata wayang, tentang kondisi sang ayah. Butuh strategi dan kalimat yang pas untuk menyampaikan. Beda sekolahnya, aku jelasin. Beda sekolahnya, kalau Enzo kan sekolah terus pulang. Kalau papi sekolahnya harus sinap. Nanti, tapi pulang, katanya gitu nanya. Ini nanti kalau udah selesai pulang. Doain aja ya, papi cepet selesai sekolahnya. Oke, yaudahlah. Jadi sesimpel mungkin, ngasih pengertian bahwa papinya nggak bisa ada di rumah. Tapi sedang, ya selagi sekolah, ya itu kan lebih gampang dicerna lah. Buat anak-anak. Cobaan bukan tidak memiliki arti, bahkan menumbuhkan banyak hal baru dalam kehidupan. Terbukti, sejak menjadi penghuni rutan, pelawak lahiran 6 Agustus 1979 menjadi aktif dan hobi menulis. Bukan tanpa sebab, selain waktu yang banyak luang, barang yang ia acap dapatkan di dalam hanyalah kertas dan pulpen. Lewat dua alat inilah, tokoh Ateng di dalam film Lagi-Lagi Ateng ini menulis banyak hal. Entah curhatan hati, hingga dairi untuk istri dan sahabat. Jadi saya tidak diperlakukan spesial, semua sama. Saya tidak bisa mendapatkan alat komunikasi, saya juga nggak bisa apalagi bisa ngetik dan lain-lain. Jadi sama semua. Jadi emang yang saya bisa lakukan cuma minta kertas sama bolpen. Jadi saya tuh punya kertas banyak banget, bolpen juga kemarin baru dibawain lagi. Jadi sekarang kebiasaan saya adalah nulis surat, ataupun nulis berbagai macam lah. Karena saya pengen mengungkapkan perasaan saya, saya nggak bisa karena saya di dalam gitu loh. Jadi untuk mengungkapkan perasaan saya, saya cuma bisa nulis. Jadi itu yang saya bikin, selain itu saya bikin surat berbagai macam surat sih. Buat keluarga, buat teman-teman, buat banyak kok gitu. Ada teman media juga ada waktu itu. Jadi saya kumpulin aja suratnya gitu, supaya nanti nggak tahu ya ke depannya, nggak tahu maksudnya surat itu akan menjadi satu kumpulan surat saya selama di tahanan, ataupun juga segala macam, ya itu aja sih. Perjumpaan di selasa siang kemarin memang bukan tiba-tiba, dan yang pertama bagi Adriana ditemani sahabat dan rekan media. Selain bertepatan dengan launchingnya film Lagi-Lagi Ateng, di mana Ogi sebagai pemeran utama, juga menjadi ajang reuni bagi sejumlah pemeran lain. Ikut dalam rombongan, sejumlah sahabat seperti Julie Estelle dan Surya Saputra. Kunjungan yang membuatnya emosional dan penuh keharuan. Sejarah nggak langsung, gue lagi ngalamin ini gitu. Gue nggak rasa keluarga nomor satu. Jadi, dalam gue menghadapi ini pun gitu, ya memang keluarga nomor satu. Keluarga pertama adalah istri dan anak gue, kakak-kakak gue, keluarga kedua yang karena paling dekat berikutnya keluarga Lagi-Lagi Ateng. Itu yang selalu memberikan support, senang-senang. Gue baru denger beberapa hari lalu, karena mereka yang menghubungi ke rutan, gue senang-senang banget bisa dikunjungi gue. Karena gue nggak bisa kontak, siapa nih yang datang siapa aja gitu. Tapi ternyata full team, senang lah, senang banget, gue masih gemetan. Gue senang banget, senang-senang. Istri tiap hari besuk, cuman beda lah pada saat dibesuk sama keluarga juga gitu loh. Ini keluarga juga dan senang-senang banget. Julio Estelle juga tak mampu sembunyikan simpati. Rasanya baru kali ini, ia mengunjungi sahabat ke penjara, justru seharusnya dalam suasana senang karena diluncurkan karya mereka. Sebuah ironi. Selain suasana keharuan, mata kamera juga menyorot pemandangan lain. Itu terkait kehadiran Surya Saputra yang seperti memaksakan ikut datang. Terkonfirmasi, tulang belakangnya retak akibat kecelakaan ringan. Karenanya, untuk memasuki aula saja, ia terlihat kepayahan dan menyeret kaki menaiki beberapa anak tangga. Pun ketika acara konferensi pers yang diadakan, cara duduk ayah dari si kembar Bima dan Tatiana ini tak seperti biasanya. Dalam kondisi begini, ia masih saja memberikan dukungan kepada Ogi agar masalahnya cepat selesai. Itu masalah tulang punggung yang belum beres. Semarin kan tanggal 28 Desember itu, kenal lagi kan. Jadi ada kemungkinan retak lagi. Harus, betulnya sebetulnya, cuma karena kangen. Karena kangen sama Ogi gitu. Ogi ini orang yang baik, luar biasa. Super, super baik deh. Salah satu teman saya yang paling baik ya Ogi. Saya nggak ngomong begini karena ada ini. Purely, bahwa saya sebagai seorang teman, orang yang melihat banyak orang, ya, mengenal banyak orang. Saya bisa bilang bahwa ini pribadi yang luar biasa baik. Ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalau masih tangga, masih segini, nggak apa-apa. Saya jangan borong budur aja. Borong budur capek, so. Wah, itu baru berasa tuh. Tapi sebenarnya sama dokter sendiri harus bedra-bedra-bedra? Paling sebulanan lah. Sebulan itu untuk diuncara atau diuncara? Iya, satu bulan. Pokoknya, seharusnya satu bulan. Dari pas 28, ya, 28 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Tapi udah, udah beres. Dari pas 28, ya, 28 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Dari pas 28, ya, 29 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Dari pas 28, ya, 29 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Dari pas 28, ya, 29 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Dari pas 28, ya, 29 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Dari pas 28, ya, 29 tuh, waduh, rasanya luar biasa. Terima kasih.